Kakak-kakak ini juga sepertinya bangka dengan laba-labanya masing-masing. Yap, komunitas Tarantula dan Laba-laba ini gak kalah eksis lho dibanding komunitas Reptil misalnya. Tapi omong-omong, ada yang tau gak sih bedanya Tarantula dengan Laba-laba? Hmm, kita tanya saja yuk ke Kak Mincu. Jadi gini Otan, kalau Laba-laba itu tarinya ada di bawah. Kalau Tarantula, tarinya di depannya, di kepalanya. Terus letak matanya juga beda. Kalau Laba-laba, dia biasanya letak matanya nyebar ada di sekeliling kepalanya gitu. Nah, kalau Tarantula, dia ngumpul di satu titik di kepalanya. Oh, jadi begitu rupanya. Terima kasih, Kak. Di juluki Ratu Tarantula, Kamingcu ternyata pelihara Laba-laba juga lho. Apalagi perawatan Tarantula gak beda jauh sama Laba-laba. Tapi ada yang unik nih, terariumnya pakai isopoda. Hewan super mungil ini fungsinya untuk memakan jamur di dalam terarium. Juga sisa makanan dan kutu, sehingga lingkungan si spider pun jadi lebih sehat. Oh ya, teman. Kalian tahu gak? Ternyata Laba-laba ada juga yang beracun lho. Bahkan, termasuk Laba-laba paling beracun di dunia. Wah, racunnya bisa bikin berubah jadi Spider-Man gak ya? Namanya, Sikarius Spider atau Laba-laba Sikarius. Sobat otan yang satu ini senang sekali mengubur diri di dalam pasir. Makanya dia disebut juga Laba-laba pasir. Dia akan tiba-tiba menyergap mangsanya dari dalam pasir. Konon, racunnya sanggup membunuh sekor kelinci. Hanya saja, memang belum ada data tentang efek racun Sikarius ini terhadap manusia.